Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu sekalian Saya ingin menyampaikan bahwa Kondisi Surabaya saat ini Memang sudah lebih bagus Saya akan tunjukkan data Dari Kementerian Kesehatan Dimana kondisi kota Surabaya Itu warnanya sudah hijau Jadi tolong RT Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat Kondisi Surabaya Ayo tolong berlihat Besarkan Nah Surabaya itu yang hijau itu Pak Yang deket laut Nah itu warnanya sudah hijau Tapi artinya apa hijau itu Artinya itu adalah tingkat penularannya kita sudah rendah Artinya yang sakit itu sedikit Yang sembuh sudah banyak Nah tapi kita dikelilingi oleh warna kuning Jadi ngersek kuning Tidak ada kuning Tolong kembali Jadi tingkat kalau kuning warnanya Itu artinya penularannya Masih lebih tinggi Jadi warnanya itu Pak Greatnya yang paling bagus itu hijau Kita lihat ya Pak Itu dari Kementerian Bukan kami yang buat Terus Terus No 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 Bawah 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 itu Nah Denia itu loh Nah Terus habis itu kuning Habis itu orange Habis itu paling jelek adalah merah Nah kita juga warnanya sudah hijau Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian tolong Kembali ke atas Kembali ke warga Warga Nah karena itu Bapak Ibu sekalian penjenengan perso Karena itu yang paling mudah nantinya Paling mudah kalau nanti tertular Itu adalah kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang warnanya kuning Atau orange atau merah Karena itu Bapak Ibu sekalian Saya juga ingin penjenengan semua Hidup Bisa mengaktifkan kembali usaha penjenengan Namun harus ada standar-standar protokol Karena kalau nanti satu tertular Maka yang lain bisa tertular Dulu itu paling tinggi adalah di kawasan ini Tapi begitu kita tutup Maka kawasan ini langsung bersih Bersih sekali Nah tapi saya juga tidak ingin Usaha Bapak Ibu sekalian Apa namanya Menurun Karena itu saya kepingin Penjenengan bisa aktif Usahanya Tapi Bapak Ibu sekalian Saya berharap Protokol kesehatan Harus diikuti dengan baik Sekali lagi Protokol kesehatan harus diikuti dengan baik Saya tidak ingin ada warga saya sakit kembali Tolong sekali lagi Nanti saya diperhatikan Protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama Ada protokol di kawasan pasar Ada protokol di kawasan perdagangan Kita dagang Ada protokol di kawasan Nanti Apa namanya Bengkel dan sebagainya Lain Monggo Silahkan Ya saya kira ngatang ya Pak Bapak Ibu Ya matur nomor Nanti setelah rapat Ini masih rapat Untuk persiapan pembukaannya Nanti kalau sudah siap Kita akan turun Saya akan bawa Wasafel Kesana Kita bagi Kita ecar Di beberapa tempat Supaya Warga Bisa terlindungi Ngeteng gak Saya kira Itu gak Matur nomor Matur nomor Mohon maaf Kalau ada yang Kurang berkenan Saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Pak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.